Intro Portes Metro Jakarta Timur menggelar konferensi pers tentang pengungkapan pencurian dan kekerasan yang dilaksanakan di halaman Portes Metro Jakarta Timur Kap Portes Metro Jakarta Timur menjelaskan kronologis kejadian bahwa tersangka menghentikan taksi korban AN lalu Nur Faijin duduk di bangku belakang untuk meminta diantar ke Sentul kemudian korban menuju Sentul melewati jalan tol layang Tanjung Priuk kemudian dengan adanya laporan tersebut kepolisian Portes Metro Jakarta Timur bergerak cepat lalu tersangka dapat diamankan oleh kepolisian ada pun barang bukti yang dapat diamankan antara lain 1 buah airsoft gun jenis pistol 1 buah sarung senjata warna hitam 1 buah gotri dan 1 surat keterangan kanggotan tactical shooting club dan uang 300 ribu rupiah pelaku dikenakan pasal tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 Kahu AP kemudian berputar-putar kemudian berputar sehingga setelah curiga diajak ke pul taksi dia tidak mau turun juga akhirnya minta diantarkan ke daerah Jakarta Timur pada saat itu tersangka minta turun tapi sebelum turun tersangka merokok kantong supir taksi untuk mengambil uang yang ada di kantong supir taksi tersebut karena refleks langsung dipengang oleh supir taksi tersangka langsung menembakkan senjatanya di supir taksi Dari Jakarta Supriyadi Tribulata TV Salam Tribulata Jangan lupa like, share, dan subscribe